Ya pemirsa, Bupati Bungo bersama ratusan petugas kebersihan dan masyarakat ikuti pawai arak-arakan, Piala Adipura mengelilingi kota Mora Bungo. Arak-arakan ini dilakukan setelah kota Mora Bungo berhasil meraih Piala Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kategori kota kecil. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa, saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set of box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui channel Youtube resmi Jek TV. Akhir kata, saya Rinda Udina pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktivitas Jek TV, inspirasi kita. Setelah berhasil meraih Piala Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk yang ketiga kalinya, Bupati Bungo dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Bungo bersama petugas kebersihan melakukan pawai arak-arakan Piala Adipura keliling kota Muara Bungo. Pawai arak-arakan Piala Adipura ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas capaian yang berhasil membawa kembali Piala Adipura ke kota Muara Bungo. Piala Adipura diserahkan langsung oleh Bupati Bungo kepada Bujang Gadis untuk diarak keliling kota. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bungo Mas Huri mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas kebersihan yang telah bekerja keras serta kepada masyarakat dan semua pihak yang telah ikut terlibat dalam menjaga kebersihan dan merawat lingkungan kota Muara Bungo. Dirinya juga mengatakan bahwa keberhasilan meraih Piala Adipura merupakan prestasi bersama dan keberhasilan seluruh masyarakat Kabupaten Bungo. Bupati berharap kedepannya kota Muara Bungo tetap dijaga kebersihan dan kenyamanannya. Selain itu, Suardi, petugas kebersihan kota Muara Bungo mengatakan sangat bangga dengan kembali diraihnya Adipura bagi Kabupaten Bungo. Ia berharap masyarakat juga ikut terlibat dalam merawat lingkungan dan menjaga kebersihan kota Muara Bungo. Serta berharap kepada pemerintah Kabupaten Bungo lebih memperhatikan petugas kebersihan dengan baik. Seperti diketahui, di Provinsi Jambi, Kabupaten Bungo satu-satunya kabupaten yang mendapatkan penghargaan Adipura kategori kota kecil. Piala Adipura ini diarak dari rumah dinas Bupati Bungo mengelilingi kota Muara Bungo melewati jalan lintas sehingga kembali finish di rumah dinas Bupati Bungo. Kita bersama-sama melakukan arah-arakan Piala Adipura ini. Ini bentuk suatu semangat dan rasa bangga Kabupaten Bungo memperoleh Piala Adipura ketiga kali secara berturut-turut. Ini tantangan kita ke depan bagaimana kita mengajak seluruh masyarakat kita dan masyarakat kita peduli tentang kebersihan ini, peduli tentang sampah ini. Ini bukan kerja satu-dua orang, bukan kerja pemerintah tapi ini kerja seluruh masyarakat Kabupaten Bungo terutama di kota-kota, di pasar ini yang setiap tokonya menyiapkan tempat sampahnya. Nah ke depan kami juga berharap setiap toko tetap menyiapkan tempat sampahnya, memilah sampahnya sehingga memang bukan hanya Pialanya yang kita kejar tetapi bagaimana perubahan peliraku masyarakat kita dalam mengelola sampah ini. Dalam arak-arakan Piala Adipura tersebut, tampak antusias masyarakat, pelajar ubahkan siswa taman kanak-kanak pun tidak luput ikut melambaikan tangan sembari mengibarkan bendera merah putih. Ratusan pelajar SD dan SMP serta SMA yang berbaris rapi membentuk pagar ayu di sepanjang jalan yang dilalui rombongan arak-arakan Piala Adipura. Haryanto, Jek TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.